Shalom Bapak Ibu, Shalom semua Judul Renungan kita adalah Kebenaran Kekal Beberapa orang Kristen berkata Persekutuan Anda putus dengan Allah ketika berdosa Dan Anda perlu mengakui dosa kepada Tuhan Dan mendapat pengampunan untuk menjadi orang benar lagi Mereka mengklaim hubungan Anda dengan Tuhan tidak hancur ketika Anda berdosa Tetapi persekutuan dengannya Jika persekutuan Anda dengan Allah hancur ketika berdosa Anda tidak berani lagi datang ke Tata Kasih Karunia Allah Untuk menerima darinya Kata hubungan dan persekutuan memiliki akar kata Yunani yang sama Koinonia Ini berarti jika Anda berdosa Hubungan dan persekutuan Anda dengan Allah tidak putus Karena semua dosa Anda telah dibayar Yesus di kayu salib Anda tidak bisa kehilangan kebenaran Anda di dalam Kristus Karena itu didasarkan sepenuhnya pada pekerjaan Yesus yang sempurna Bukan ketidaksempurnaan Anda Untuk melihat bagaimana kita memiliki kebenaran kekal dalam Kristus Lihat nubuah dalam kitab Daniel Tentang pekerjaan Yesus di Kalavari Untuk menyelesaikan pelanggaran Untuk mengakhiri dosa Untuk melakukan rekonsiliasi karena kedorakaan Untuk mendatangkan kebenaran kekal Daniel 9 ayat 24 New King James Version Kita dapat bersuka cita hari ini Karena Yesus menggenap bintu buatan ini Darah lembu dan domba jantan dalam perjalanan lama Hanya memberikan kebenaran yang sementara Dan terbatas bagi orang Israel Maka jika terjadi dosa baru Pengorbanan harus dipulang Namun dalam perjalanan baru Darah Yesus mengakhiri dosa Dan memberi kita kebenaran kekal Yesus tidak perlu disalibkan berulang kali Setiap kali Anda gagal Karena setiap dosa sudah dibayar di kayu salib Kita perlu percaya Betapa lengkap dan sempurna pekerjaannya yang telah selesai Hari ini Sebagai orang percaya perjalanan baru Anda benar Dan tidak hanya sampai dosa Anda berikutnya Anda memiliki kebenaran kekal Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!